Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ketemu lagi di kita bisa ya Baik teman-teman semua gimana kabarnya hari ini baik ya Alhamdulillah Untuk kali ini saya akan berbagi tentang FR soal SKB CPNS untuk guru ahli pertama untuk IPS SMP Jadi teman-teman yang mendaftar di jurusan IPS SMP ini saya bagikan FR nya Walaupun gak ada soalnya tapi mudah-mudahan ini bermanfaat ya Buat teman-teman yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe juga klik tombol loncengnya Dan juga jangan lupa untuk share dan juga komen di kolom komentar ya Nanti kode nya ada yang salah silahkan anda kritisi aja gak apa-apa Dan juga untuk pengaturannya supaya nanti gak ngeblur ya Ini kayak gini dulu jadi cari kalian harus atur dulu pengaturannya supaya nanti gak ngeblur kayak gini caranya Jadi teman-teman ketika sudah masuk ke Youtube jadi klik tanda titik 3 yang disampingnya silang ini Kemudian pilih kualitas video Nah setelah masuk ke kualitas video nanti akan muncul 144, 240, 360, 480, dan 720 Nah silahkan teman-teman pilih yang 360, 480, atau 720 supaya bisa kelihatan jelas ya Ya setelah anda mengatur tampilan youtube anda supaya nanti gak ngeblur Kita langsung masuk aja di pembahasan yang pertama ya ini saya dapat FR langsung Oh iya nanti teman-teman bisa gabung di grup telegram saya ya Yaitu kita bisa ya official nanti saya akan sediakan linknya di deskripsi Dan juga nanti saya tinggalkan email juga disitu Mudah-mudahan juga bermanfaat Buat teman-teman ini yang pertama adalah FR soal guru IPS SMP Ini 2018 ya karena memang ini yang terakhir kali kan kita kan maksudnya 18 ya Bukan tahun ini kalau tahun ini ya sama jabat udau tes SKB Ini adalah FR SKB tahun lalu Tahun terakhir ketika CPNS itu dilaksanakan Nah ini dari Tino Safriadin Soal IPS tahun lalu atau FRnya itu masih ingat sampai sekarang Tuh kan masih ingat ya Jadi pembahasan mengenai zaman batu dan juga logam Nah silahkan anda pelajari Kemudian ruang lingkup perdagangan saat masa kerajaan Nah mungkin ruang lingkup yang dimaksud adalah Wilayah-wilayah mana saja yang mungkin disinggahi oleh para penjajah waktu itu ya Eh para penjajah pada masa kerajaan Dan juga penjajah juga masuk kan Kemudian mungkin juga kerajaan perdagangan-perdagangan Yang dimaksud adalah seperti mungkin dari Eropa Kemudian juga dari Gujarat India ya Sama seperti persebaran agama juga Kemudian ruang lingkup BPUPKI dan juga proklamasi Nah silahkan anda pelajari aja nih ya Kemudian ada ekonomi moneter Nah yang dimaksud dengan ekonomi moneter itu apa gimana Kemudian ada juga uang kartal juga uang giral Uang kertas juga uang koin Kemudian uang apa namanya Uang virtual ya Kemudian monopoli Monopoli kemudian ekspor-import juga masuk Cuman ini masih umum banget ya monopoli yang kayak apa Ekspor-import yang kayak apa Gapapa nanti kalian harus pelajari aja sih Kemudian perhitungan sederhana tentang untung rugi Nah untung rugi ini mirip kayak soal matematika sebenernya Kemudian sosiologi itu penelaran studi kasus dalam masyarakat Berarti masih ada wacana nanti Cara menanggapinya bagaimana Mungkin ada akulturasi, ada asimilasi dan lain-lain Kemudian samudera yang ada di Indonesia Samudera yang di Indonesia itu kan ada samudera pasifik dan juga India Kemudian batas negara-batas negaranya Itu mungkin kalau saya apa Kalau benuanya kan benua Asia dan juga benua Australia ya Tapi kalau untuk batas negaranya silahkan pelajari ya Kalau saya agak lupa sedikit Kemudian posisi negara Indonesia itu gimana Strategis ya Jelasnya strategis tapi posisinya dimananya Nanti diapet oleh dua murua dan juga dua samudera Kemudian ada juga ini FR dari Oh ini akunnya udah di-delete ya Tapi gak apa-apa Ini untuk soal SKB IPS-nya Ini ada soal pedagogik Pasti ada soal pedagogik 30% ya 30% dan lain-lainnya adalah soal kompetensi profesional Nah untuk pedagogiknya ini disebutkan bahwa Tentang gaya kepemimpinan kepala sekolah itu apa saja Kemudian ada PTK Penelitian Tindakan Kelas Kemudian ada juga tentang modal pembelajaran Ada metode pembelajaran Mungkin nanti kalian akan belajar juga Strategi pembelajaran ya Kemudian desain pembelajaran Kemudian apa lagi Pokoknya yang berkaitan dengan hal-hal ini Ada strategi, ada metode, ada model Ada desain Itu beda semua sebenarnya Walaupun hampir sama ya Tapi itu memiliki perbedaan Kemudian peran guru di sekolah itu apa saja Silahkan Anda pelajari Ini biasanya soalnya ada di soal PLPG Silahkan Anda pelajari soal PLPG Atau kalian bisa download tuh banyak Banyak di internet tersedia modul-modul PLPG Silahkan Anda download aja di situ Kemudian menghitung nilai rapor Nah ini biasanya teman-teman Atau dari jurusan lain Gak cuma IPS Ini menghitung rapor itu masih banyak yang salah ya Karena nilai rapor itu pastinya nanti ada KKM Nah ini ada KKM nih KKM yang nantinya dijadikan sebagai nilai patokan Ataupun nilai kelulusan ya Patas minimal Yang kemudian nanti Dijadikan sebagai patokan untuk Dimasukkan ke dalam nilai rapor Nah seperti itu Jadi cara memasukkan nilai rapor di K13 juga Gak sama seperti kurikulum KTSP Seperti itu Kemudian untuk peran ICT Ataupun apa namanya Kooperatif ini ya Ini peran ICT nih Berkaitan dengan teknologi pembelajaran Kooperatif Dan juga berkaitan dengan teknologi Apa sih ini namanya Komputer ya Multimedia dan segala macem Ya Ini kok saya ngeblank ya ICT Ya Allah Ini saya ngeblank beneran nih ICT tuh Itu Kemudian Peran ICT terhadap pembelajaran Tapi itulah pokoknya ya teman-teman ya Maaf maaf ini saya lagi ngeblank Kemudian ada juga nih Tentang ini mungkin kompetensi profesionalitasnya Ya jadi tadi kan pedagogi Kalau ini yang profesionalnya Kita belajar tentang indeks harga Ya indeks harga Kemudian elastisitas Elastisitas yang dimaksud apa ini Saya kurang paham juga Kemudian untuk bank umum Atau bank Indonesia Nah ada bank umum Bank Indonesia juga Kemudian ada uang Nah tadi ada uang kartal Dan juga uang giro kan Eh uang giro Uang kartal Uang giral Ya bener uang giro Kemudian ada juga Kebijakan fiskal Ditambah dengan moneter Kebijakan moneter ya maksudnya Ini apa Kemudian ini ada juga Masih ada keluar KMB Konferensi meja mundur ternyata Oke gak apa-apa ya Anda pelajari ini Kemudian tahapan sosialisasi Tahapan sosialisasi tuh Mungkin masuk ke Pembelajaran Eh ke mata pelajaran Sosiologi ya mungkin ya Kemudian tokoh-tokoh Sosiologi Nah ini nih Ini tokoh-tokoh Sosiologi yang kadang Kita lupa Karena menghafal nama tuh Lebih sulit ya kan Kemudian ada juga Interaksi sosial Nah ini ada Interaksi sosial disini Kemudian ada Penyimpangan sosial juga Ya Ada penyimpangan sosial Berarti ada Interaksi sosial Dan juga Penyimpangan Sosial Itu ya teman-teman ya Nah kemudian ada juga Oh ini Tentang uang kartal Dan juga elastasitas Tadi udah disebutin disini Ini ya Elastasitas Dan juga uang Ada Kemudian Apa ini Uang kartal Dan elastasitas aja Intinya tentang IPS secara umumnya Eh sorry Intinya tentang IPS secara umum Gak cuma Konsentrasi di jurusan kita Pelajaran SMP SMA Juga dia pelajari Gitu Oke teman-teman ya Terus ini dari Hendra Indrawan Pedagogiknya yaitu Tentang Tentang cara guru Mengatasi masalah Belajar di kelas Model apa yang cocok Kemudian Spotter Spotter itu aja mas Oh gitu Berarti ini sebenarnya Kalau yang tadi Pedagogik disini Lebih lengkap ya Ada gaya Kepemianan kepala sekolah Kemudian PTK Nah tadi ada model nih Model pembelajaran Kemudian peran guru di sekolah Tadi yang dimaksud Sama masnya itu Tapi ini kan 30 soal Ya kan Gak mungkin cuma Tadi yang keluar Nah ini lebih lengkap aja sih Kalau menurut saya Kemudian Ada juga Nah ini Soalnya Nggak asing pelajaran kita SMA Ya memang Pelajaran IPS Banyak yang keluar Di waktu SMA Kemudian tapi udah Pada lupa Teori-teori sosial Nah ini Teori-teori sosial Harus anda pelajari lagi Teman-teman ya Jadi Harus anda pelajari Kemudian kebanyakan Tentang pelajaran sosiologi Oke oke Terima kasih Kemudian ada juga Tentang transmigrasi Urbanisasi Dan juga pengertian desa Itu apa Oke Gitu ya teman-teman ya Silahkan anda pelajari Nanti Ini nanti kita lanjut Ke part 2 Soalnya nanti Biar nggak terlalu panjang Ya teman-teman ya Jadi Tunggu aja Untuk di part 2-nya Nah ini nanti Anda bisa Komen lah Di kolom komentar Ataupun download aja Ini videonya Gitu ya Nanti untuk simpenan anda Ya untuk referensi anda Maaf ya Kalau disini banyak yang Apa Banyak yang lupa Banyak yang lupa Soalnya udah Udah Apa ya Udah lama Nggak belajar Tentang Ini nih Model-model Ini materi kuliah Sebenernya ya kan Oke teman-teman Ketemu lagi di Part 2 Terima kasih Untuk Waktunya Telah hadir di channel saya Tetap Pantengin terus ya Nanti di part 2-nya Terutama Buat kalian yang baru gabung Dan juga belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe-nya Terlebih dahulu Dan juga jangan lupa Untuk klik tombol loncengnya Supaya nanti Kalian tahu Notifikasi terbaru Dari video aku selanjutnya Terima kasih Ketemu lagi di part 2 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh